Baik kita lanjut ya Mr. John masih masih selesai kemarin selesai di aspek sosial ya tapi saya tambahkan sedikit karena diporopoin tidak ada yang ada di PDF ini saya akan tampilkan PDF aspek sosial kemarin kita selesai di aspek ini aspek ini sangat penting kalau anda bisa bersosialisasi dengan orang yang paling tua remaja bahkan anak kecil tidak pandang usia pendidikan kehidupan aspek sosial kalau kalian bisa berkomunikasi kalian sudah dikatakan dewasa secara sosial nah cara relasinya ini dia ada empat hal yang kemarin saya belum sampaikan karena waktu sudah habis Gabriel Anima D'Ale oke IPS 1 oke saya hadirkan ya dia juga ada oke baik nanti saya tanya terakhir ya baik ada empat hal dalam aspek relasi atau komunikasi yang patut kita mengerti ya supaya kalian dimanapun nanti bisa bisa berkomunikasi dengan baik dan lewat komunikasi anda anda diingat karena sopan santun anda di dalam komunikasi itu baik yang pertama adalah ada empat faktor yang perlu diperhatikan ketika seseorang menjalin hubungan dengan sesamanya baik itu lapisan atas tengah dan bawah kita bisa menjalin hubungan dengan sesama dengan cara ini pasti kita akan diterima oleh mereka yaitu cara pertama adalah cara aku dari dalam aku artinya apa di sini relasi dimulai dari saat diri sendiri yaitu aku juga juga mampu membuat relasi dengan tidak baik ya dalam relasi ini kalau kita menekankan ego maka relasi kita pasti tidak baik tapi kalau tidak berarti kita baik akan terjalin jika aku menerapkan prinsip win-win ada prinsip di sini win-win apa ini komunikasinya menang-menang komunikasi kita itu tidak menyebutkan tidak mengejek tidak mencelah dan tidak menuduh menghakimi orang kalau kita komunikasi dengan seseorang dengan tidak menuduh dengan tidak menghakimi dengan tidak memojokkan maka kita sedang membangun relasi win-win komunikasi win-win sosialisasi win-win dengan cara itu dimanapun kita berada kita akan diterima karena bukan ego kita yang yang kita tondolkan nah tetapi sebaliknya tetapi dalam komunikasi itu ego kita yang kita tinggikan ini aku aku hebat aku begini maka itu akan terjadi win-win menjatuhkan orang kita meninggikan diri sendiri itu namanya komunikasi relasi atau sosialisasi win-win maka itu akan mengakibatkan orang akan menjaga darah dengan kita ini orang sombong sekali ini orang mengejek mengejek orang ini orang selalu menghakimi orang maka cara komunikasi yang seperti itu akan ditandai orang jadi kita akan kehilangan teman banyak tidak juga dengan loss-loss kancala ya kayak debat gitu ya ya bukan jadi cara komunikasi kita kita relasi kita itu menggunakan aku dari dalam artinya kita menang-menang win-win solution dengan demikian hubungan yang terjalin adalah hubungan yang saling menguntungkan oke nana ya kalian harus tahu hal ini jadi komunikasi kalian harus menang-menang dengan siapapun kalian komunikasi harus win-win paham sampai disini ya jangan sampai kau mengakimi ini menuduh memonjokkan apalagi main fisik komunikasi main fisik itu tidak baik memang kita bisa bercanda tapi bercanda pun tidak boleh masuk ke ranah fisik dan sangat sensitif paham ya jangan sampai kalau kau masuk ke ranah itu maka engkau akan ditandai maka engkau akan dijauhi jadi komunikasimu harus dijaga sama disini paham ya kalau ada pertanyaan silahkan ya berikutnya adalah anda atau dari pihak luar ya hubungan yang tidak baik atau tidak sehat terjadi jika satu pihak menerapkan prinsip win-win sedangkan orang lain atau anda pihak lain menerapkan seharuskan prinsip concealed loss yang saya katakan di atas tadi kita sudah menggunakan prinsip win-win tapi yang lain mouth years telus mengejar kita selalu tetapi kita tetap lakukan win-win ya dengan serang dia atau fisiknya atau sangat sensitif atau privasinya oke menerapkan prinsip wind loss atau loss loss ini akan berbahaya bahaya. Ketidakseimbangan prinsip harus dihindari, sehingga tidak ada pihak yang dihidupkan. Jadi kalau ada pihak komunikasi Anda, ada teman yang Anda ajak ngobrol, itu dia selalu win-loss, Anda harus jaga jarak. Ini arah pembicaranya win-loss ini, bukan win-win. Jadi Anda harus menjaga, harus tanda tameng, ini tidak seimbang ini, tidak baik cara bicara ini. Banyak ini orang lain, dia ini gosip, tidak baik ini. Jadi tidak perlu kita ikut-ikutan. Saya harapkan Anda mengerti hal ini. Anda kelas sosial, Anda harus tahu ranah pembicaraan dan arah dia berbicara kemana, Anda harus analisa. Jangan full Anda terlarut dan masuk dalam jebakannya. Oke? Kalau memang tidak asik, kalau memang sudah tidak ranah Anda, maaf, itu bukan ranah saya. Maaf, itu bukan kualifikasi saya, itu bukan kalian saya. Ada hal-hal yang patut kalian hindari. Oke, ada satu, sebelum saya maju ke yang ketiga. Ada satu filsafah, falsafah hidup, yang harus Anda ingat dalam satu tokoh. Satu tokoh menyampaikan, tokohnya saya lupa siapa namanya, tapi saya masih ingat apa yang dia sampaikan. Yang pertama, kalau Anda berteman tidak menguntungkan, Anda tidak usah berteman dengan orang itu. Itu pertama. Pertemananmu, apabila tidak menguntungkanmu, hanya merugikanmu, hanya menelahkanmu, berarti itu bukan teman yang baik bagimu. Kemudian, apabila ada orang yang mengajak kau berbicara, tapi pembicaraan itu mengarah sensitif dan mengarah membicarakan orang lain, dan itu menguras waktumu membahas itu, tidak perlu ikut nimbrum di sana, karena itu tidak ada masa depan di sana. Pembicaraan yang tidak mengarahkan masa depan, hanya mencerahkan orang lain, gosipin orang lain, hanya mengambil waktumu saja. Tidak usah ikut nimbrum, ikut-ikut di situ. Lalu kemudian, bekerjalah apa yang menjadi visimu, lakukanlah itu sampai kau menemukannya. Jadi, jangan orang lain, pihak luar atau eksternal, lalu kemudian mengacaukan kita terhadap masa depan kita. Kita lagi fokus masa depan, ada orang, ayolah, ayolah. Kalau itu ajaan, ya membawa kau kepada penyimpangan, lebih baik kau pilih dan kau putuskan tidak. Berani mengatakan dia dan tidak. Ya, jangan sampai, ish, karena dia temanku, dia sahabatku, dia begini, dia begini, dia telah menolong aku, aku harus balas budi. Apapun itu, tidak ada kompromi kalau dia mengajak kerana yang salah. Tidak ada kompromi. Sekalipun kamu merasa, aku merasa balas budi. Aku merasa ditolong selama ini, masa aku tidak ikut. Kalau itu tidak menguntungkan, kalau itu merugikan, lebih baik putuskan. No, untuk hal ini kawan, maaf aku tidak bisa. Oke, komunikasikan. Kita menang, tapi dia juga menang. Oh ya, sahabatku, aku lagi ada pekerjaan. Penting sekali. Untuk menolaknya. Jangan kemudian, ya, sahabatku. Engkau kemudian lulus. Namanya apa? Engkau mengalah. Tapi mengalahmu itu, engkau menjadi jauh. Menyimpang. Ingat baik-baik itu. Jangan sampai engkau terpesona, engkau tergiur, lalu kemudian itu adalah kesalahan patah. Banyak orang, ya, mengajak, ayo, ayo, kita ambil barang itu. Terpesona, tergiur. Sangat-sangat mengiurkan, lalu kemudian kita ikutan. Itu salah besar. Itu merusak masa depan. Oke, poin ketiga. Ini yang sepaham, ya. Serotip. Nanti saya cerita tentang saya masuk kuliah. Saya sampaikan cerita yang sangat baik sekali untuk kalian. Dan bagaimana saya masuk langkah pertama atau masuk ke Bali hari pertama. Serotip ini, ya, tentang lingkungan. Artinya apa? Ada sebuah budaya, ada hukum atau hukum atau tataan budaya. Setempat yang berlaku. Itu serotip, ya. Sebuah tataan normal atau budaya yang sedang berlaku saat itu. Yang tidak mungkin bisa dikikis. Karena itu sudah membudaya. Dan itu dari kebiasaan. Contohnya begini. Suatu sulit pandang seseorang atau masyarakat tentang suatu hal dan pandangan tersebut melekat secara mendalam. Dalam pola pikir. Belum mendalam. Dalam pola pikir orang atau masyarakat itu. Sehingga sulit diubah. Contohnya, ya. Contoh. Masyarakat khususnya adalah seorang perempuan yang dilarang pulang lebih dari pukul 22 jam 10 malam. Pasti perempuan itu melanggar serotip. Itu akan dianggap sebagai perempuan yang tidak baik. Jadi, satu budaya. Saya di Jogja dan Solo itu. Kalau ada perempuan yang pulang di atas jam 10, maka perempuan itu sudah dianggap perempuan tidak baik. Perempuan tidak baik. Itu dianggap di sana. Jadi, perempuan pasti perempuan bla bla bla. Tidak baik. Dianggap. Karena itu memang serotip. Itu memang budaya. Itu sudah namanya tradisi. Atau pola di sana yang sudah melekat. Perempuan atau wanita tidak boleh pulang. Lebih dari jam 10. Jam 9, jam 8, sama pacaran yang diantar pulang. Begitu biasanya di sana. Tetapi kalau di atas jam 10, dicap perempuan tidak baik. Oke. Jadi, itu memang dari kebiasaan. Waktu saya, oh begini. Ketika saya di Bali juga, saya sangat keanehan sekali. Saya pulang jam 9-an lah mungkin. Itu sudah mulai. Pintu-pintu rumah sudah mulai tutup. Semua sepi. Sekarang itu sepi. Ini jam berapa ini? Cek jam 9-an. Semua ini. Yang di kota ya rame ya. Tapi kalau di bagian desa itu. Itu sudah tidur semua. Berarti di sini serotipnya. Atau sudut pandangnya. Jam 9 itu sudah tidur semua tidur. Kalau ada perempuan yang masih lalu lalang. Jantar jam 9-10. Berarti itu perempuan yang dicap tidak baik. Itulah serotip budaya. Jadi, anak-anak. Saya ingatkan. Kelak nanti kalian kuliah. Kelak nanti kalian di asrama. Atau di kos-kosan. Atau di apartemen. Lihat budaya itu. Kalau budaya itu serotipnya. Budaya itu serotipnya. Kalau perempuan tidak boleh pulang. Dia jam 10. Kalian jangan pulang. Dia jam 10. Maka, kalau kalian pulang dari 10. Maka wilayah sekitar akan mencap. Ini perempuan. Dari mana? Oh, dari Bali. Oh, pantas. Memang dari Bali begitu. Langsung dicap. Langsung dihakimi. Padahal kita mungkin ada kegiatan pekerjaannya. Tetapi, alangkah baiknya. Kita tahu serotip budaya yang ada di sekitar. Itulah cara komunikasi. Dengan masyarakat. Supaya kita tidak dicap dengan aneh-aneh. Jadi, kita harus tahu. Kalian pasti tidak ada di asrama. Atau di apartemen. Atau di koska. Tahu budaya itu. Supaya kita tidak dipikirkan orang. Icap orang. Atau di-just orang. Atau di-labeling orang. Oh, ini perempuan aneh. Ini perempuan. Apa ini? Atau laki-laki yang begini-begitu. Jadi, kita harus tahu hal itu. Oke, kita langsung dulu. Komunikasi. Yang keempat komunikasi. Dalam relasi penting empat hal ini. Yang keempat komunikasi. Komunikasi yang baik dapat mengatasi setiap penghalang. Dalam hubungan. Apapun penghalang kita antara pihak A dan pihak B itu perlu dikomunikasikan. Mungkin saja miskomunikasi. Mungkin salah-salah paham. Mungkin saja informasi yang didapatkan salah. Jadi, butuh komunikasi. Butuh yang namanya dikonfirmasi atau diklarifikasi. Kalau memang salah. Jadi, komunikasi itu sangat penting sekali. Sangat penting. Apalagi kalian anak-anak kelas sosial. Kelas sosial kalian tidak pentingkan komunikasi. Wah, bahaya. Antara suami dan istri itu harus ada komunikasi. Jangan ada sampai miskomunikasi. Apalagi mendapat informasi yang tidak benar. Jadi, komunikasi ini sangat penting untuk mengatasi penghalang. Apapun masalahnya, komunikasikan. Maka akan mendapatkan win-win solusinya. Komunikasi yang baik teraksana jika setiap orang mau saling mengerti dan memahami pesan atau maksud orang lain. Meskipun berbeda dengan dirinya. Kan banyak orang sekarang apa agamanya, apa sukunya, apa budayanya, apa golongannya. Oh, golongan ini aku tidak mau komunikasi dengan dia. Itu yang membuat kita intoleransi. Intoleransi dengan orang lain. Karena komunikasi. Sebaiknya kita memang bertoleransi dan berkomunikasi. Dengan siapapun. Agama apapun. Golongan apapun. Suku apapun. Budaya apapun. Komunikasi harus. Tidak pandang orang kulit. Baik itu selamatang, ditampuk, berkomunikasi. Karena komunikasi membuka peluang. Luar biasa. Cerita sedikit. Cerita ada satu pengusaha. Pengusaha dan juga dia adalah pebisnis properti tanah. Dia itu suka beli-beli tanah. Lalu kemudian bapak ini setiap beli tanah. Selesai yang namanya transaksi pembayaran-pembayaran. Lalu bapak ini kasih yang namanya uang tip. Bukan sobok. Tapi uang tip. Atau uang terima kasih. Terima kasih sudah bantu. Semuanya lancar. Terima kasih. Dalamkan. Itu pun setelah transaksi selesai. Lai. Kemudian terima kasih sudah bantu. Sejukupnya dia kasih. Itu adalah salah satu komunikasi dalam pebisnis. Dia kasih tip. Dia kasih uang terima kasih kepada maklar tanah. Singkat cerita maklar tanah ini atau notaris-notaris ini. Notaris. Tahu notaris ya. Yang mengusir tanah itu. Dikasih tip. Dikasih uang terima kasih. Lalu kemudian ketika ada orang menjual tanah oleh maklar, oleh notaris, telpon bapak ini. Pak, ini ada jual tanah pak. Pak, ini jual tanah. Karena bapak ini murah hati. Bapak pebisnis atau properti ini murah hati. Dia ngasih tip. Dia ngasih tim. Dia selalu dihubungin untuk di tanah. Akhirnya apa? Tanah itu begitu luas. Di mana-mana datangannya. Komunikasi itu seperti itu. Tidak banyak berbicara. Setelah transaksi, oke terima kasih. Kasih uang tip. Kasih uang terima kasih. Itu artinya bukan nyogok. Bukan nyogok. Nyogok saya ini. Terima kasih. Lalu kemudian dari situlah dikatakan. Dari maklar tanah, dari notaris tanah. Kemudian menelpon kita. Artinya apa? Menjalin komunikasi dengan cara itu. Itu juga bisa. Jadi jangan sampai kita, aduh. Tidak ada sahabat dengan teman. Kalau kita tidak punya sahabat, bagaimana kita tidak tahu informasi-informasi. Kita mau beli tanah. Di mana caranya? Kita mau beli tanah. Kita mau beli ini. Bagaimana caranya kalau kita tidak ada teman yang ada di sana. Jadi begitu cara kita berkomunikasi. Maka orang akan tanda, oh orang ini baik. Oh orang ini baik. Maka orang-orang itu akan cari. Terlebih dahulu untuk orang yang baik seperti Bapak ini tadi. Memang ada banyak ke bisnis properti. Banyak. Tapi karena Bapak ini bermurah hati. Tahu cara berkomunikasi. Menggunakan tip. Menggunakan terima kasih. Dia yang lingkungan yang pertama. Pak, kanan. Pak, kanan. Jadi dia beli semua. Ini cara komunikasi. Dengan tanpa bersuara. Artinya menggunakan terima kasih. Yang banyak orang sudah bantu kita. Tentu kita berterima kasih. Bisa hanya ucapan. Tetapi kalau kita ada berkat lebih. Terima kasih. Mungkin dia butuh dua. Terima kasih. Terima kasih. Apa sih susahnya kan? Oke. Bukan Bapak mengajarkan Anda menyobok. Bukan. Itu bukan sombok. Itu terima kasih kita kepada orang yang sudah menolong. Tapi itu juga adalah salah satu cara komunikasi. Dan kita mendapat banyak berita dari perempuan-perempuan. Oke. Kita lanjut ke aspek moral. Sampai di sini ada pertanyaan di aspek sosialisasi atau di aspek relasi. Aspek komunikasi. Ada pertanyaan? Saya kira tidak ada ya. Cukup ya. Jadi anak-anak. Kalian kelas sosial ingat. Win-win. Bukan win-win loss. Kalau Anda sudah melihat arah pembicaraan itu ke loss. Anda diajak untuk menghakimi. Atau Anda diajak mungkin berbohong. Itu namanya loss. Berarti Anda tidak usah ikut nimbrum. Itu tidak ada gunanya. Lepaskan saja. Kalau Anda diajak oleh sahabat Anda. Siapapun sahabat Anda. Kalau Anda itu mengarah kepada hal kriminal. Hal salah. Anda berani berkata. Tidak. Aku ada kepentingan lain. Aku ada urusan lain. Komunikasikan dengan cara santu. Satu cerita. Ini adalah camat. Ada di Sumatera. Saya lupa nama daerahnya. Ini camat. Camat perempuan. Perempuan ini. Di cara komunikasinya begitu luar biasa kepada rakyatnya. Itu sangat viral di TikTok. Komunikasinya kepada rakyatnya luar biasa. Ditegur rakyatnya tapi rakyatnya tidak merasa ditegur. Ditegur rakyatnya tapi rakyatnya tidak merasa dihakimi. Caranya begini. Dia datang ke pasar. Lalu ke pasar itu memang ada jalan. Jalan orang lalu lalang ke pasar. Lalu kemudian di jalan yang itu. Dibuat meja. Meja jual-jualan. Akhirnya kan menghambat orang berjalan. Dia datang bahkan motor di situ di parkir. Itu kan jalan orang masuk. Masuk ke pasar. Saya datang camat. Dia nyanyi. Dia nyanyi sambil. Dia agak ngomel. Tapi dalam posisi nyanyi. Ngomel tapi nyanyi. Gimana itu? Nyanyi tapi ngomel. Aku tangan kamu di sini. Pokoknya gitu lah. Nyanyi dan ngomel. Lalu kemudian apa? Rakyat ini tahu. Jadi kemudian ayah ini pindahkan mejanya. Meja jualannya itu. Dia caranya bagus. Komunikasinya bagus. Bisa saja dia minta petugasnya. Sikat. Meja dilempar. Tunggal-tunggal. Bisa. Bisa ditunggal balik ke meja. Dilempar ke meja. Bisa dia turun begitu. Tapi dia turun langsung ke masyarakat. Dia nyanyi. Sambil ngomel. Dan rakyat itu merasa senang. Lalu kemudian ketika dia ketemu sama rakyatnya. Yang lebih tua dari dia. Apa yang dia lakukan? Dia cium tangannya. Dia sangat santun dan sopan sekali. Mereka yang lebih tua dari dia. Ini camat. Camat itu ya. Kepala desa. Di atas kepala desa ada camat. Bumati. 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 Itu dia punya pangkat. Tetapi dengan caranya komunikasi baik. Dia sangat diterima oleh rakyat. Jadi letaknya di sini komunikasi sebenarnya. Boleh gak marah? Boleh marah. Tetapi. Sebelum kita marah kerana itu. Tapi kalau kita bisa komunikasikan. Lebih baik. Mari kita masuk ke ranah moral. Kita akan lihat bagaimana moral ini sangat penting sekali ya. Sudah. Kita buka dulu. Di ranah ini mungkin Mr. John akan banyak bercerita. Tentang pengalaman waktu di Solo, Jogja. Dan di Bali. Waktu pertama saya tidak akan kaki di Bali. Nah. Aspek moral. Anda lihat gambar ini. Gambar ini seolah-olah tampilan laki-laki ini funky ya. Ya oke. Ya pokoknya tampilannya gak jelas lah begitu ya. Kelihatannya orang yang sangat dekil dan sangat tidak berpendidikan. Ya. Orang seperti ini. Aishai. Tetapi ketika dia melalui atau melewati orang yang lebih tua daripada dia. Lihat apa yang dia lakukan. Non, sun, dedek langkung, pak dek. Sangat sekali. Itu makanya orang kadang-kadang seperti buah durian. Kalian tahu buah durian ya. Perangat makan durian ini. Oke. Bisa dibayangkan. Buah durian luarnya itu memang mengerikan. Menusuk-usuk menyakiti. Seolah-olah jahat. Jahat sekali. Tampilannya. Tapi isinya apa? Lembut dan panas. Anda bisa bayangkan buah durian? Rasanya gimana ya? Apalagi buah durian musangking. Oke. Kita balik ke topik. Lalu jauh nanti kita membayangkan. Nah, ini laki-laki ini pangki tapi luarnya mungkin mengerikan tapi dilihat. Nun, nun, seura. Seu lalu, dedek langkung, pak dek, permisi, monggo. Ini yang kita selakukan. Memang orang akan melihat kita hanya dari sisi fisik. Sisi yang terlihat. Tetapi, roker ini ya. Roker ini apa yang dilakukan? Gaya-nya roker tapi anak ini tahu tata-tata. Silahkan nak, kata pak dek. Roker, men. Oke ya. Jadi, roker juga manusia. Punya hati dan punya rasa ya. Kembali ke topik. Kita akan bahas tentang moral di dalam. Oke. Sebelum saya ke sana. Saya cerita dulu di awal tadi. Tentang moral ini. Satu kali, saya pelayanan di Solo dan pulih di Jogja. Empat tahun saya di sana. Ya. Kalian tahu, saya dari budaya Sumatera, Batak. Dengan pola asyid yang kurang baik. Dengan lingkungan juga yang tidak baik juga ya. Didikan-didikan juga tidak baik. Sopan santun kurang sangat diajarkan. Tetapi, ketika saya kuliah di Jogja, saya berterbanyak. Tentang sopan santun dan tentang berkerama. Ya. Masih terbawa budaya itu. Bagaimana cari bicara di mana. Langsung itu di poin. Tanpa harus muter-muter. Poin belak-belakan. Tapi, ketika di Jogja, saya diajarkan bagaimana sumatera berbicara. Tidak langsung ke topik. Harus pelan-pelan. Sehingga nanti itu mengarahnya ke tujuan kita. Diajarkan di sana. Tetap ramah. Bagaimana cara bicara kepada akak kita. Ketarwani. Bahkan kelas. Bicara memanggilnya. Yang bagi saya dulu memanggil abang saya. Abang kantor saya. Kakak saya laki-laki. Sulit untuk menyebut abang. Sulit. Bang. Itu. Pasti saya sebut namanya. Namanya saya panggil. Bayang itu kakak saya laki-laki. Lebih tua dari saya. Itulah saya dulu. Tetapi ketika saya kuliah di Jogja, saya diajarkan. Bagaimana cara memanggil kakak tingkat kita. Yang mungkin lebih mudah dari kita. Tetapi dia lebih kakak tingkat. Paham ya. Kan banyak orang sekolah kan. Kita mungkin lebih tua. Tetapi ada kakak tingkat yang lebih mudah dari kita. Bagaimana cara memanggil dia. Setelah panggil. Habis. Ini gak bisa. Ini aku lebih tua ini. Panggil kakak. Panggil kakak. Kakak. Woy. Sulit. Jadi belajar. Kemudian bapak bisa memanggil kakak laki-laki saya. Dengan sebutan abang. Bang. Gimana? Bang. Mungkin dia kaget. Bang. Padahal saya gak pernah panggil namanya. Eh. Tidak pernah panggil abang. Pasti namanya saya panggil. Waktu itu. Saya panggil dia abang. Karena sudah dilatih. Jadi. Memang kita harus latih. Diri kita. Ya mungkin. Kita gak bisa manggil. Kita gak bisa manggil cece. Tak panggil. Susit bagi kita. Susit bagi kita. Mungkin. Tapi kita selalu. Diri kita. Siapapun dia. Apapun dia. Dia adalah panggil saya. Dia adalah lebih tua dari saya. Harus latih. Kalau kau bisa melatih itu. Melunakkan egomu. Maka engkau akan bisa dimanapun. Oke. Saya di Solo. Diajarin kalau lewat. Lewat orang yang sekarang duduk. Dia pinggir jalan. Diajarkan. Monggo. Monggo pade. Itu pasti diajarkan. Dia ada langkung. Kulunuk mau nunggu. Dia ada langkung. Diajarkan sampai gitu. Sumpah santun. Nah. Kemudian. Itu kebiasaan. Yang sering saya lakukan di Solo pada waktu itu. Dan di Jogja. Itu kebiasaan. Monggo pade. Monggo mbak. Monggo mbok. Pasti. Kemudian saya. Kali pertama. Dan perdana saya di Bali. Ini sama Mr. Ronald ini. Beri SMP. Kita kan dari Solo. Jadi. Dia dulu dari. Bukan Solo. Madiun. Madiun. Lalu kemudian ketemu di Jogja. Kita orang-orang Batak. Tapi kita berbelanja baik tentang orang Jawa. Sampai di Bali. Tentang budaya tetap terbawa. Kalau ada kumpul-kumpul di situ. Anak-anak muda orang Bali. Pasti bilang. Mari Pak. Mari Mas. Mari beli. Kita sering begitu. Mari beli. Setiap kami lewat. Pasti kami sebutkan begitu. Ternyata. Di Solo dan di Bali beda. Kalau di Solo pasti jawab. Monggo mas. Pasti begitu. Tapi di Bali. Saya sadari. Tidak ada jawaban. Mari beli. Tidak ada jawaban. Perkali-kali. Mari beli. Mari Pak. Iya. Oh berarti. Caranya beda. Mungkin senyum saja. Ada tawa. Senyum saja. Mungkin kalau di Bali. Mungkin kami. Akhirnya kemudian hari kami tidak begitu lagi. Lewat. Lewat saja. Paling nunggu begini. Lewat. Solo tidak bisa begitu. Jogja tidak bisa begitu. Hal itu. Monggo mas. Supaya sempat tentunya kelihatan. Kita akan dikandalkan. Jadi. Beda budaya. Beda cara. Memang. Saya temukan itu ya. Kalau kau lakukan itu di Medan. Kau merasa. Eh rendah sekali lah ini. Mari bang. Rendah sekali. Kita direndahkan malam. Apalagi minta maaf. Sangat rendah sekali. Orang di sana sulit untuk minta maaf. Kalau kau minta maaf. Itu seolah-olah kamu rendah. Kamu kalah. Kamu dibawa. Apa kamu. Langsung kamu apa. Disudutkan lagi. Eh kamu yang salah. Maaf. Maaf. Halah kita gak salah. Kan kita kan supaya ya. Selesai. Kita mau apa ya. Jalan-jalan. Jalan. Oh apa kamu. Pasti disudutkan lagi. Itu lah di sana. Sulit. Bulaya kita harus sesuaikan ya. Oke. Malah kita maju. Sedikit lagi. Oke. Di sini saya akan banyak cerita. Tentang alam roh. Yang moral. Tentang moralnya kita. Apa itu arti dewasa secara moral. Mereka yang telah memiliki kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Jadi orang yang dewasa secara moral pasti dia bisa membedakan benar dan salah. Baik dan jahat. Kalau iya, iya katakan iya. Kalau tidak, iya. Katakan tidak. Itulah yang bermoral. Karena setiap agama mengajarkan moral yang baik. Bekerti yang baik ya. Jadi salah ya salah. Benar ya benar. Tidak boleh salah benar. Tidak boleh. Benar salah gitu. Tidak boleh. Kalau iya ya iya. Mampu memperbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kalau masyarakat ini berlaku, ya. Nah ini masalahnya moral ini. Kadang-kadang kita punya masyarakat yang berbeda-beda. Kultur dan berlaku kita berbeda. Moralnya saya di kampung halaman jelas. Bahwasannya kita tidak boleh. Yang namanya hubungan itu. Atau hubungan biologis itu dilakukan setelah pernikahan. Pemberkatan itu diadarkan dari kecil seperti itu. Di pihak lain diizinkan semacam itu. Tentang moral ini. Kita akan merasa beda ya. Harus berhubungan dulu. Setelah diketahuan hamil. Baru bisa dimikahi. Dan sebagainya. Memang beda. Moralnya kita beda-beda. Apalagi kalau kita lihat di Jepang. Di Jepang itu Allah dan seksual. Dan sebagainya itu. Itu dua hal yang berbeda. Kalau Anda percaya kepada Allah. Allah di sana yang dipercaya tentang alam semesta. Alam semesta artinya. Kita tidak boleh merusak alam semesta. Itulah Allah bagi mereka. Tetapi kalau kita berhubungan seksual. Ini tolong dipaham ya. Bukan diajarkan kalian yang dilakukannya. Ini kita sedang membahasakan di Jepang. Di Jepang itu masalah moral ini. Mereka tidak perakaihkan tentang agama dan seksual. Agamanya agama. Seksual ya seksual. Artinya apa? Agama itu adalah tentang penyembahan kepada alam. Artinya menjaga alam. Lingkungan alam sekitar. Lestarikan alam sekitar. Itu adalah penyembahan atau alam mereka. Kalau hubungan seksual. Dalam artian maaf kata merusak laki-laki atau perempuan. Itu bukan merusak alam. Jadi hal itu diizinkan. Kalau di sana anak pemuda. Mungkin putri di sana. Kalau dia sudah tidak perawan lagi. Itu biasa. Itu tidak ada hukum yang menghukum hal itu. Karena alam bagi mereka adalah seperti yang tadi. Alam semesta dan melestarikan alam. Dan penyembahan. Jadi kalau kita dibawa ke Indonesia. Apalagi di pihak saya di sana. Itu sangat bahaya. Apalagi perempuannya. Perempuan kedapatan hamil. Di kampung saya. Ibunya tidak boleh ke gereja selama 6 bulan. Jelas. Anaknya berhubungan. Di luar nikah. Maka ibunya tidak boleh ke gereja selama 6 bulan. Karena tidak bisa mendidik anaknya. Bahkan anaknya pun dikucilkan. Itu budaya keranis. Itu moral tadi. Berhubungan dengan agama. Makanya moral ini masuk merana ke agama. Karena agama itu moralisasi. Jadi boleh kalian tanyakan. Jadi anak-anak. Jadi kita sudah mengerti. Budaya punya moral. Agama begini. Moral begini. Jadi di Bali pun saya temukan. Agama yang begini. Tapi. Kalaupun dilakukan hubungan di luar nikah. Itu juga diizinkan. Karena dua hal yang berbeda. Ya agama-agama. Moral ya moral. Tapi coba kalian kita masuk. Maaf ya. Saya hanya sampaikan. Setelah ingin pengetahuan. Dan Islam. Islam juga tidak sejujian. Ya. Tidak boleh dilakukan hubungan di luar. Pernikahan. Sama dengan Kristen. Ya Islam. Tapi. Lebih ketat lagi di sana. Apalagi ketahuan dia. Ambil luar nikah. Maka bisa di saat itu juga diserahkan. Dicek. Juga tidak perawan. Lepas. Seraikan langsung. Ini menerikan. Jadi. Di bangsa Indonesia. Dengan bangsa lain. Dengan mulai. Itu beda-beda. Jadi. Mari kita. Ikuti. Kebenaran firman ya. Kalau salah-salah. Benar-benar. Kita. Tuhan. Tuhan bilang sama kita harus. Apa namanya. Menjaga keperawanan. Dan keperjagaan. Kita jaga. Karena itu moralnya kita. Oke ya. Baik. Yang kepadah. Mungkin. Ini saya bilang tadi. Norma-norma yang berlaku di masyarakat. Karena masyarakat ini beda-beda. Kultur dan moral dan adatnya. Beda semua. Kalau kalian lakukan di Sumatera Utara. Habis kalian. Ibunya tidak bisa. Ke gereja selama 6 bulan. Ayahnya demikian. Anak yang dikucilkan. Itu sangat menjuntung firman Tuhan. Itu makanya disana ngeri. Saya tidak sedikit. Seperti kalian tahu. Gambaran. Ini saya temukan di masyarakat. Bukan saya mengadang-adang. Satu wilayah. Satu wilayah ini. Kalau dilakukan pernikahan di wilayahnya. Maka itu. Apa namanya. Belis. You know belis. Belis atau mahar. Atau mahar ya. Istilah yang ingat ya. Belis dan mahar tahu ya. Supaya nyambung. Di wilayah ini dilakukan pernikahan. Belis dan maharnya sangat mahal. Jadi banyak orang tersebut. Orang di kampung tersebut. Banyak. Menikahnya. Bahasa ini naik klat-klat. Itu zoom nyatur sama me. Sebentar. Oke. Bentar. Maharnya. Belisnya. Itu mahal. Jadi mereka sendiri lakukan begini. Cara mereka. Mereka pindah wilayah. Misalkan kalau di timur. Pindah ke Bali. Kalau di Bali mereka. Maaf kata. Belum diberkati pun. Mereka langsung melakukan hubungan. Kemudian lahirlah anak. Lahir anak itulah. Kemudian mereka kembali ke kampung. Mau tidak mau. Keluarga akan menikahkan mereka. Karena satu anak. Itulah cara mereka. Sangat-sangat mengerikan. At moral di situ ya. Moralisasi. Atau kesusilaannya. Itu makanya. Hal moral ini harus saya tekankan kepada kalian. Moral yang benar adalah. Moral yang diadar berfirman Tuhan. Bukan moral. Yang berlaku di masyarakat. Yang berlaku di masyarakat. Yang begitu. Boleh. Menjamah perempuannya. Dan sebagainya. Tapi. Kita sebutuh. Kirman Tuhan. Oke. Kalau ada pertanyaan. Silahkan ya. Ciri-cirinya. Dengan cepat ya. Kita harus lagi. Ciri-cirinya adalah. Ciri-ciri yang bermoral itu adalah. Setia kepada asas moral. Apa itu asas moral? Ya iya ya iya. Tidak. Di luar dari itu dari sejahat. Jangan pula kita menindik. Menindik-indik benar dan salah. Oh karena sahabatku. Ya aku benarkanlah. Dia sahabatku. Dia orangtuaku. Kalau orangtuamu pun. Kalau salah ya salah. Begitu asas moral ya. Memiliki prinsip yang benar. Adalah benar. Ini dia. Kalau benar ya benar. Tidak ya tidak. Tidak namanya KKN ya. Kalau dia keluarga aku. Familiku. Nepotis. Tidak ada itu. Tidak mencampur-adukan. Benar dan salah. Oke ya. Lebih cepat. Tidak menilai aspek dari sesuatu. Seperti tadi. Oh dia sahabatku. Ah aku benarkanlah. Dia sahabatku. Ah aku noloskanlah. Tidak. Bukan masalah itu. Tetapi masalah. Aspek moral ya. Aspek. Itu moral. Tidak mau makan rejeki yang bukan aspek. Yang sendiri dia. Kalau aku bermoral. Ya berkesusilaan. Bukan rejekimu. Jangan kau ambil. Baik saya temukan ini di Bandung. Di Bandung. Ibu Menteri Sosial. Yaitu Ibu Risma. Ibu Risma ini marah-marah terhadap orang-orang yang ada di Bandung. Terhadap anak buahnya sebenarnya. Dia langsung cek ke lapangan. Di tanah Rp1.1. Berapa kalian dapat. Minus Rp50.000. Minus Rp50.000. Dia dapat memang uang sosial itu. Tapi min Rp50.000. Sekalipun hanya Rp50.000. Itu tidak. Itu sudah. Tidak benar. Dia marah-marah. Apa kata orang yang mengambil Rp50.000 itu. Untuk perbaikan ambulan. Bayangin. Banyak orang di Bandung itu harus dapat bulan. Itu dia tidak dapat bulan. Itu kurang Rp50.000. Semua orang. Hitung beberapa orang yang dapat bantuan sosial itu. Kali Rp50.000. Banyak. Banyak pasti kan. Ini permainan. Ibu Risma marah-marah. Kita baca di Youtube ya. Di Youtube. Situ. Sangat viral. Sangat cepat viral. Nah. Ini asasnya. Jangan ambil rezeki orang. Yang bukan milik kita. Setiap kita ada rezekinya masing-masing. Oke. Setiap kita ada rezekinya masing-masing. Paham ya. Kita berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Langsung ada tanyakan. Kita langsung diskusi di sini. Oke. Kita lanjut lagi ya. Apabila ada sesuatu hal yang kurang enak di pikiran kalian. Langsung tanyakan ya. Aku nggak sepaham dengan Mr. John. Tanyakan langsung. Kita diskusi. Ataupun di kolom chat. Boleh ya. Di kolom chat. Langsung chat privat ke saya. Supaya kita diskusi. Mr. John tidak akan sebut namanya. Untuk memberikan aman. Apabila itu memang pertanyaan sensitif. Oke. Masalah moral tadi. Sudah jelas ya. Saya jelaskan dulu satu hal. Terhadap masalah moral ini. Ini masalah moral ini. Setiap kita anak ya. Tinggal baik-baik ini. Setiap kita. Setiap kita itu sudah dilengkapi yang namanya moral baik. Tidak ada manusia yang tidak baik. Semua baik. Ada moral baik dalam hidupnya. Itu sudah ada sejak dari kecil. Itu pemberian Tuhan. Pertanyaannya. Kenapa ada orang jahat. Bunuh-membunuh. Terus dia melakukan kejahatan terus. Itu sebenarnya ada moral baiknya. Tapi moral baiknya itu. Sedang ditutup oleh iblis. Dan dia merasa apa yang dia lakukan itu. Tidak salah. Dia membunuh orang. Memukur orang. Apa namanya. Memalak orang. Atau. Di Sumatera itu apa itu ya. Setelahnya apa itu. Bagian Padang. Palembang ini ya. Kalau ada motor itu. Dicegat. Apa namanya itu. Pokoknya. Di begitu lah ya. Itu dia lakukan itu. Biasa. Dan dia juga tidak merasa salah. Karena moral baiknya sudah ditutup iblis. Lalu dia melakukan jahat terus. Menarik. Jadi begini. Setiap orang punya moral baik. Baik kakek, nenek, kalian. Yang mungkin marah-marah. Yang mungkin suruh disini pukul. Yang mungkin suka-suka. Suka ngomel ngomel. Doakan saja. Kalau dalam iman kristiani. Iman kristen itu ada dua peperangan. Memerangi itu. Benteng. Yang menutupi moral baik. Semua manusia punya moral baik. Tetapi ada. Benteng yang menutupi. Yaitu kuasa iblis. Jadi. Kalau kita lawan dengan perang roh. Doakan. Maka itu terlepas benteng itu. Terlepas terkoyak benteng itu. Maka moral baiknya akan turun. Akan keluar. Saya cerita. Ini adalah cerita dari Bapak Gembala saya. Bapak Gembala KM. Dia punya nenek. Dia punya nenek. Jadi nenek ini ngomel. Pokoknya semua disalahin sama neneknya lah. Cerewetnya minta ampun. Ngomel-ngomel terus. Sehingga kan kepala ini pusing. Dan istrinya juga bingung. Kok aku salah apa ya. Kok mertua saya marah. Nenek saya marah. Terus sama saya. Kenapa ini ya. Enak-enak. Lalu kemudian singkat cerita mereka berdoa. Khusus berdoa umum neneknya. Lalu apa yang terjadi terhadap nenek ini. Singkat cerita nenek ini. Berubah. Pembalikan karyawan terjadi terhadap nenek ini. Lalu nenek-nenek ini mulai berbuat baik. Sangat baik sekali. Bahkan memberikan uangnya dan sebagainya. Sangat baik. Itu pembalikan keadaan itu sesuatu yang bergerajan. Dulu kasarnya. Dulu ngomongnya itu mengerikan. Tetapi sekarang baiknya minta ampun. Jadi anak-anak ceritanya begini. Setiap manusia punya moral baik. Yang menutupi adalah kuasa Iblis. Jadi doakanlah. Ayah kalian. Orang tua kalian. Atau tetangga kalian. Atau siapapun yang kalian temui. Lihat namanya. Oh iya namanya. Doakan nama itu. Doakan nama itu. Doakan nama itu. Maka Tuhan akan bekerja. Oke ya. Banyak cerita dalam Alkitab. Tapi saya tidak ambil. Itu fakta. Seperti salah satu. Paulus. Saulus dari Paulus. Itu moralnya baiknya itu gimana terjadinya. Setelah dia kembalikan keadaan. Saulus. Pembenci. Dia pembenci. Dia penganiaya jemaat. Kemudian moralnya itu dikoyakkan. Keluarlah moral baiknya. Sangat baik sekali. Itulah yang terjadi. Iblis itu menipu kita. Oke. Kita ada enam menit lagi. Sebentar ya. Kita selesai di spiritual. Oke saya akan tepat di sini. Saya tidak lama-lama di sini. Spiritual lah. Secara spiritual. Yang dikatakan dewasa. Artinya dia melakukan. Melaksanakan. Wajiban agama. Dan dia menjauhi larangan. Itu pasti. Kalau dia dewasa secara spiritual. Dia melaksanakan. Atau melakukan. Perintah-perintah. Dan menjauhi larangan-larangan. Saling menghargai. Dan saling mengasihi. Itu pasti ya. Meskipun. Berbeda keyakinan. Itulah yang dikatakan. Dewasa secara spiritual. Menjauhi larangan. Melaksanakan perintah. Mengasihi. Dan. Tidak membedakan. Membedakan keyakinan. Meskipun beda keyakinan. Dia tidak. Tidak melihat alih. Dapat bersyukur. Di masa sulit. Dan tidak memberontak. Berarti apa? Dapat mengubah kekurangan. Dari kelebihan. Itulah yang spiritual. Sebenarnya Bapak. Banyak bercerita di sini. Tapi. Saya kira. Saya bahas sampai dulu. Karena perbedaan secara umumnya. Nanti kita bahas lagi. Dari spiritual ini sangat penting ya. Ini ranah yang kita harus. Tahu. Dalam ilmu spiritual. Anak-anak ya. Dalam ilmu spiritual. Oke. Tadi. Oke. Ini tadi ya. Dan bersyukur. Dan menerima kekurangan. Menerima kekurangan. Dalam ilmu spiritual. Ya. Saya sampaikan dulu. Dalam ilmu spiritual. Jelas. Bahwa. Iblis. Tidak. Mungkin bisa mengambil. Roh kita. Itu pertama. Karena roh itu diberikan oleh Tuhan. Ketika ada benhawa dibentuk. Lalu ditipkan angin. Masuk rohnya Tuhan. Jadi. Nyawa kita. Itu milik Tuhan. Siapapun diantara. Orang-orang. Bunuh diri. Maka. Otomatis. Dia ikut. Iblis. Neraka. Sekalipun dia Kristen. Sekalipun dia pendeta. Kalau dia bunuh diri. Bunuh diri. Dia akan masuk neraka. Itu pasti. Karena. Dia. Mengakhiri nyawa. Yang bila cara seperti itu. Seharusnya. Tuhan lah yang mencabut nyawa. Mengambil rohnya. Dia memberi. Dia mengambil. Kalau kita yang mengakhirinya. Berarti Tuhan tidak ambil alih disitu. Maka dia akan masuk neraka. Jadi Iblis pun tidak boleh mengambil roh itu. Karena Tuhan yang memberikan. Ada kodat ilahi. Ada benteng. Yang Iblis tidak bisa ambil. Kecuali orang itu. Pergi ke dukun. Atau menjadi dukun. Atau ikut paranormal. Meramal diri. Maka orang yang memberikan dirinya diramal. Maka rohnya itu diikat oleh Iblis. Atau dukun. Atau paranormal itu rohnya diikat Iblis. Maka Iblislah yang berkuasa atas nyawanya. Karena rohnya sudah diikat Iblis. Kapan pun Iblis mau ambil. Bisa Iblis ambil. Dengan cara yang luar biasa. Mungkin tabrakan. Mungkin sakit penyakit. Mungkin terlaluan jantung. Itu cara Iblis. Siapapun yang ikut paranormal. Ikut begituan. Kalau kutis semua. Iblislah yang mengatur hidup matinya. Oke. Jadi paham sampai disini. Inilah ilmu spiritual. Jadi spiritualnya kita arti benar. Jauhi larangannya. Lakukan perintahannya. Oke dua menit. Saya akan bahas tentang ini. Dewasa dan tidak dewasa. Kita akan selesai. Saya kembali ke pdf saya. Coba cek diri Anda. Apakah Anda terbilang adalah dewasa. Atau belum dewasa. Setara fisik ya. Ini lagi-lagi sensitif. Tapi saya sampaikan dalam pengetahuan ini. Dewasa secara fisik. Menerima hal yang tidak bisa diubah. Dari ciri fisik yang tidak lahir. Misalkan ada tanda hitam. Ini atau dimana. Itu tanda yang tidak bisa diubah. Orang yang dewasa pasti menerima. Oh iya. Ini tandaku. Aku terima apa adanya. Oke. Oke. Tapi tidak dewasa ini. Tidak puas dengan ciri fisik. Lalu kemudian. Bikinlah apa sih. Sulam ini. Sulam itu. Kemudian operasi ini. Operasi itu. Berarti dia tanda tidak dewasa. Bisa dibilang seperti itu. Karena mungkin dia punya uang. Tapi. Orang yang dewasa pasti terima apa adanya. Lalu kemudian dia membuat. Mempercantikan sebagainya. Menempatkan seksual pada proporsi yang wajar. Ini yang dewasa ya. Saya ambil waktu sebentar ya. Ini sudah jam 12. Sedikit lagi. Sampai ini. Sampai spiritual aja. Oke ya. Tolong waktu sebentar. Sedikit ya. Dalam aspek proporsi seksual. Orang yang dewasa bisa menempatkannya. Tidak lalu kemudian mengumbar-umbarnya. Tidak lalu kemudian untuk mencari konten. Mencari viewer. Mencari subscriber. Dia kemudian umbar-umbar. Bagian seksual. Dan sebagainya. Oke. Jangan sampai itu dilakukan. The B-View. Memiliki kesimbangan antara bekerja dan istirahat. Dia diatur istirahat dan bekerjanya. Itulah dewasa. Kalau Anda belum beratur. Kalau Anda belum dewasa. Sosial. Dapat bergaul dengan teman sebaya. Maupun beda usia. Itulah. Kalau dia dewasa sosial. Maka dia bisa mengatur. Dan bisa bergaul. Bertanggung jawab atas kesalahan sendiri. Kalian harus bertanggung jawab atas kesalahan yang Anda buat sendiri. Sebenarnya ada cerita ini. Tetapi karena waktu ini ada. Kita cukup. Kita akan ceritakan di depan. Senang atas keberhasilan orang lain. Kita harus senang. Patut senang. Karena keberhasilan orang lain. Jangan lalu kemudian kita iri. Lalu kemudian kita mencari. Dan menjatuhkan orang yang sudah berhasil. Itu menjadi semangat kita. Percaya pada diri sendiri. Itu emosi. Percaya pada diri Anda sendiri. Jangan kemudian Anda kepedean pula. Kepedean. Kepedean-nya full. Kepedean-nya lalu hype. Jangan. Bebas dari iri hati. Memiliki emosi yang wajar. Kemudian tekun. Itulah intektual. Intekun. Itu tekun. Dia kerjakan dengan tekun. Terus menerus dengan tekun. Maka dia akan bisa berhasil. Melihat ke masa depannya. Itulah intektual. Melihat tujuan masa depan. Menarik manfaat dari kesalahan. Dan kegagalan. Oke. Sekalipun gagal. Sekalipun salah. Cari manfaatnya. Cari pelajarannya. Yang terakhir. Spiritual. Berbuat baik kepada orang lain. Itu harus. Takut akan Tuhan. Itu poin nomor satu. Bersyukur. Apa yang kita pilih. Oke. Sampai disini pertemuan kita anak. Kalau ada pertanyaan. Boleh ditanyakan. Kalau tidak ada. Kita akan akhirnya. Oke. Karena hari ini kita kejar materi. Langsung Mr. John. Ambil semua. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan. Saya akan panggil namanya satu lagi. Ngecek kembali ya. Yang saya panggil. Boleh tinggalkan meeting. Oke. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan terima kasih. Buat pelajaran hari ini. Kami belajar tentang. Sosial. Tentang moral. Dan tentang spiritual. Ini keadaan yang. Harus kami tahu. Dan ini sangat penting. Kiranya anakmu. Menanamkan dalam hati. Dan alam bawah. Sadar mereka. Mencatat baik-baik. Tentang pentingnya. Moral dan spiritual. Dekati mereka. Salam nama Yesus. Amin. Oke anak. Terima kasih. Buat yang saya panggil. Boleh keluar ya. Terima kasih. Buat hidup bagus. Ritwin. Vio. Bayu. Yang saya panggil. Boleh keluarkan. Violin. Thank you. Terima kasih. Violin. Christy. Terima kasih. Ana. Terima kasih. Vela. Terima kasih Vela. Vinci. Christine. Terima kasih. Ida bagus. Yang saya panggil namanya. Boleh tinggalkannya. Dia. Felix. Terima kasih. Bianca. Terima kasih. Wulan. Terima kasih. Franz. Thank you Franz. Terima kasih buat Ricardo. Anta. Terima kasih. Alek. Alea. David. Terima kasih. Diaz. Ida bagus. Selin. Selin. Oliver. Jovan. Verdinal. Diva. Terima kasih. Nathan. Oliver. Thank you. Damar. Terima kasih. Sarah. Terima kasih. Miracle. Terima kasih. Kembali. Gabi. Terima kasih. Lee. Thank you Lee. Besa. Terima kasih Besa. Eldron. Thank you. Axel. Brian. Terima kasih. CD. Terima kasih. Ayu. Thank you. Aurel. Terima kasih. Juju. Juju. Ayu. Axel. Juju. Juju. Ini jual ya. Juju. 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 selamat menikmati